Adik-adik parmasi muda yang sedang belajar undang-undang pada tema kali ini, Bapak memberikan tema tentang apotekar kewajiban dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi adik-adik di semester awal yang belajar sebagai mahasiswa parmasi nantinya akan bisa lebih jelas melihat apa sih tugas fungsi pokok apotekar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga adik-adik bisa mengisinya selama menempuh perkuliahan di parmasi. Mengisi kompetensi yang dibutuhkan agar adik-adik bisa menjadi apotekar sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan. Pada slide kali ini, Bapak kutip apa yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada pembukaan Undang-Undang Alinia keempat, disitu tertuliskan, kemudian daripada itu, membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan untuk membajukan kesejahteraan umum. Itulah tujuan dari pembentukan negara, yaitu melindungi dan memajukan kesejahteraan umum. Kemudian pada pasal 28 hayat A, setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Artinya, Undang-Undang Dasar menjamin setiap warga negaranya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya untuk mengantarkan kesejahteraan masyarakatnya. Pasal 34 berbunyi, Negara bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Tugas ini diambil oleh negara. Nah, apa resume dari Undang-Undang tersebut? Kita lihat. Di sini apotekar bertanggung jawab terhadap penyediaan fasilitas kesehatan dalam hal ini, sediaan parmasi dan alat kesehatan serta perbekalan keparmasian. Yang layak sebagai satu upaya pemerintah untuk menjamin kesehatan masyarakatnya. Mari kita lihat selanjutnya. Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 98 menyatakan, Ayat 2 berbunyi, Pak, sebagai berikut. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan keunangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan obat yang berkasihan. Ayat 3, ketentuan mengenai pengadaan pengelolaan promosi peredaran sediaan parmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar pelayanan keparmasian yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Jadi dua ayat dalam satu pasal ini menjamin bahwa hanya orang yang memiliki kompetensi tentang keahlian tersebut yang boleh mengerjakan pekerjaan tersebut, dan juga pekerjaan itu harus dikerjakan sesuai dengan standar untuk menjamin mutu setiaan. Pasal 108 menyatakan bahwa Yang dinyatakan dalam praktek keparmasian meliputi Pembuatan termasuk pengendalian mutu setiaan parmasi Pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat Pelayanan obat atas resep dokter Pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional Harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang Dalam pasal ini dijelaskan dalam lampiran disini hanya tenaga keparmasian Untuk berhak mengerjakan tersebut Artinya, negara mengamanahkan kepada tenaga keparmasian Untuk melakukan tugas ini Mari kita lihat dalam peraturan yang lain Jadi rangkumannya disini kita bisa lihat Apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan Harus mengabdikan diri dalam bidang kesehatan Serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan Melalui pendidikan di bidang kesehatan Jadi, apoteker memiliki pendidikan yang terstandar Untuk bisa melakukan pekerjaan yang diberikan oleh negara Untuk seorang apoteker Apoteker harus memiliki keahlian dan kewenangan Untuk melakukan praktek keparmasian Dan harus memiliki izin Untuk memproduksi atau mengedarkan setiaan farmasi dan alat kesehatan Artinya, apoteker disamping memiliki kewenangan Untuk melakukan tugas pekerjaan tersebut Apoteker juga harus memiliki izin Yaitu dalam praktek Dia harus memiliki izin praktek Nah, apa yang harus kita lihat dalam peraturan selanjutnya Apoteker menurut PP41 Tahun 1999 Tentang masa baki dan izin kerja apoteker Didefinisikan sebagai Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker Dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker Jadi, jelas Apoteker tersebut adalah lulusan sarjana farmasi Yang telah lulus melalui pendidikan profesi apoteker Dan mengucapkan sumpah jabatan Itu apoteker Apa yang disampaikan dalam PP51 2009 Tentang pekerjaan keparmasian Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker Dan telah mengucapkan sumpah apoteker Hampir mirip Kita lihat pada aturan yang lain Ketika kita lihat praktek keparmasian berdasarkan PP51 2009 Pekerjaan keparmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi Pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, atau penyaluran obat Pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter Pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional Nah inilah yang didefinisikan oleh PP51 tentang pekerjaan keparmasian Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik Lalu tenaga keparmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan keparmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis keparmasian Ada dua, apoteker dan tenaga teknis keparmasian Pelayanan keparmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien Yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien Nah ini definisi dari pelayanan keparmasian Kita lihat tujuan dari terbitnya PP51 Pertama adalah memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh dan atau menetapkan sediaan farmasi dan jasa farmasi Nah karena dalam undang-undang dasar dikatakan negara melindungi Sekarang dalam PP, negara juga melindungi pasien dan masyarakat Selanjutnya Mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pekerjaan keparmasian Dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Serta peraturan perundang-undang Kuin C Memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat, dan tenaga keparmasian Jadi ada tiga konteks tujuan dari penerbitan PP tentang praktek keparmasian Pelaksanaan praktek keparmasian ini diatur dalam PP meliputi Pengadaan sediaan farmasi yang pertama bidangnya Yang kedua bidang produksi sediaan farmasi Yang ketiga bidang distribusi dan penyaluran sediaan farmasi Yang keempat adalah bidang pelayanan sediaan farmasi Jadi ada empat domain bidang pekerjaan keparmasian yang ditugaskan kepada apoteker Nah domain ini kita lihat lebih lanjut Tupuksi apoteker dalam pengadaan Kita masuk pada domain yang pertama Menurut PP51 Pasal 6 berbunyi Pengadaan sediaan farmasi dilakukan pada fasilitas produksi Fasilitas distribusi Atau penyaluran Dan fasilitas pelayanan Jadi ketiga domain itu Memerlukan pengadaan pada produksi Distribusi dan penyaluran Serta pelayanan keparmasian Itu memerlukan pengadaan sediaan farmasi Pengadaan sediaan farmasi yang dimaksudkan pada ayat 1 Harus dilakukan oleh tenaga keparmasian Ini dicatat Inilah tugas tenaga keparmasian Tadi dijelaskan Tenaga keparmasian itu ada apoteker dan tenaga teknis keparmasian Pengadaan sediaan farmasi harus mendapat Dapat menjamin keamanan mutu Manfaat dan khasiat sediaan Jadi yang ketiga Dalam mengadakan dia harus menjamin keamanannya Menjamin mutu Menjamin manfaat Dan juga menjamin khasiat Dari sediaan farmasi itu sendiri Lalu ketentuan lebih lanjut Mengenai tata cara pengadaan Diatur dalam peraturan yang lebih rendah Seperti peraturan menteri Kita lihat pada definisi pengadaan di unit produksi Pengadaan di instalasi merupakan suatu proses Agar tetap tersedianya bahan baku Atau obat-bahan obat kemasan produk industri Mutu obat Tergantung pada bahan awal Bahan pengemas Proses produksi Dan pengendalian mutu Sehingga pengadaan di industri farmasi Harus memenuhi syarat mutu Keamanan dan kemanfaatan Hal ini diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Selanjutnya Undang-Undang Kesehatan juga mengatur Tentang persyaratan sediaan farmasi Yaitu penjelasan dari pasal 105 dan 108 Yaitu dipertegas dengan peraturan tentang PP 72 tahun 98 tentang pengamanan sediaan farmasi Khususnya pada pasal 2 Yang disebutkan adanya syarat bahan baku farmasi Harus memenuhi parmaku Nah syarat keamanan dan mutu itu dipertegas bahwa Semua bahan parku farmasi Harus memenuhi parmakope Indonesia yang terakhir Nah disini kita lihat definisi dari Bahan baku obat Sesuai dengan Permenkes 1175 tahun 2010 Bahan obat adalah bahan Baik yang berkasiat maupun tidak berkasiat Yang digunakan dalam pengelolaan obat Dengan standar mutu Sebagai bahan baku farmasi Jadi semua bahan yang digunakan dalam Pembuatan bahan Sediaan farmasi Yang menjadi bahan obat Itu dimasuk dikategorikan dalam bahan obat Jadi Undang-Undang 36 2009 juga menegaskan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat Dan obat tradisional serta kosmetika Kita lihat lebih lanjut Peran apotekar disini bisa dikatakan Pertama pada bagian QC Dia bertanggung jawab Atas terjaminnya mutu bahan baku obat Obat yang akan digunakan Tugasnya adalah memutuskan dan meluluskan Atau menolak bahan baku obat Yang akan digunakan apabila tidak sesuai Dengan standar yang ditetapkan dengan Melakukan uji sampling atau pengujian Kita lihat pada Landasan hukum industri farmasi Ini landasan hukum yang sedang berlaku Dan juga mungkin sudah diperbaharui Pada intinya industri farmasi harus ada izin CPOB dan apotekar Sebagai syarat dari suatu industri farmasi Kita lihat pada ketentuan yang mengatur Tentang pengadaan di industri farmasi Dijelaskan dalam BP 5.1 bahwa dalam hal ini berkompeten Untuk melakukan spesifikasi bahan baku Adalah apotekar Jelas dipertegas Apotekar yang bertanggung jawab Dalam melakukan kontrol uji Kualitas mutu bahan baku Nah itu adik-adik Mari kita lihat selanjutnya Bagaimana fungsi dan peran apotekar Dalam pelayanan Unit pengadaan di unit pelayanan Disini menurut peran dari APTFI Yang ditulis dalam blueprint APTFI Mengatakan bahwa melaksanakan fungsi pengadaan Dan perbekalan kesehatan lainnya Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Sarana yang dimiliki Dan sesuai dengan kebutuhan di unit pelayanan Yang kedua melakukan penyimpanan obat Dan perbekalan kesehatan lainnya Secara baik sesuai dengan sifat dari bahan Itu yang digariskan peran dari apotekar Sedangkan fungsinya Sesuai dengan peratmen kes 1997 tahun 2004 Pertama adalah memilih perbekalan ke parmasia Kedua merencanakan perbekalan ke parmasia Ketiga mengadakan perbekalan ke parmasia Keempat menerima perbekalan Keenam menyimpan Sesuai dengan persatuan Itu fungsinya dari pengadaan di unit pelayanan Mari kita lihat Tupuk si apotekar di unit produksi sediaannya Kita masuk tadi ke pengadaan di tiga unit Sekarang kita masuk kepada unit di produksi sediaan parmasi Jadi menurut PP51 pasal 7 ayat 1 Bahwa pekerjaan ke parmasian dalam produksi sediaan parmasi harus memiliki apotekar penanggung jawab Kemudian pasal 9 menyatakan bahwa industri parmasi obat tradisional Dan pabrik kosmetik memiliki sekurang-kurangnya satu apotekar sebagai penanggung jawab Ketentuan hukum seorang apotekar sebagai penanggung jawab Dalam produksi kosmetik juga dijelaskan dalam Permen kes 11.7.5 tahun 2010 Tentang izin produksi dan persaratannya Kita lihat lebih lanjut Jadi apotekar dalam PP51 Tentang pekerjaan ke parmasian Dia sebagai penanggung jawab minimal di tiga tempat Penanggung jawab produksi, penanggung jawab pengawasan mutu Dan penanggung jawab pemastian mutu Nah ini minimal harus dipimpin oleh seorang apotekar Jadi di industri minimal ada tiga apotekar Selanjutnya Perlu diingat bahwa Permen kes 17.99.2010 Ayat 5 tentang industri farmasi Menjelaskan bahwa farmasi memiliki minimal tiga penanggung jawab apotekar Kemudian PP72 Tentang pengadaan sediaan farmasi Produksi sediaan farmasi dan alat kesehatan Harus dilakukan sesuai dengan cara yang baik Kemudian PP51 Pasal 11 Dalam melakukan pekerjaan farmasi Apotekar yang dimaksud dalam Harus memenuhi standar operasional Kemudian dalam Permen kes 10.10.2008 Pasal 4 Kriteria obat Mendapat izin edar Yalah yang memenuhi kesehatan mutu Keamanan Nah keputusan dari HKKOM Bahwa dalam industri farmasi harus memenuhi Sejantar cara pembuatan obat yang baik Sehingga ada tiga komponen yang harus dilakukan disini Sebagai apotekar Pada bagian produksi Pada bagian pengawasan mutu Dan pada bagian pengenalian mutu Nah itu menjadi tanggung jawab dari seorang apotekar Kita lihat selanjutnya Disini dalam slide ini Bapak ingin menampilkan tugas dan peran apotekar Di unit bidang produksi Sebagai kepala bagian produksi Sesuai dengan CPOB tugasnya sebagai berikut Memastikan bahwa obat yang diproduksi Dan disimpan sesuai dengan persudur Agar memenuhi syarat mutu yang ditetapkan Kedua Memberikan persetujuan petunjuk kerja Dengan produksi dan memastikan bahwa Petunjuk kerja SOP diterapkan dengan tepat Memastikan bahwa catatan produksi Telah dievaluasi dan ditandatangani oleh Kepala bagian produksi Dan diserahkan kepada bagian manajemen Pemastian mutu Memastikan bahwa pemeliharaan bangunan Dan fasilitas sesuai dengan peralatan Untuk memenuhi dan menjaga standar kualitas Dari sarana-perasarana produksi Memastikan bahwa validasi telah dilakukan Sesuai dengan yang ditetapkan Dan telah dilaksanakan Memastikan bahwa pelatihan awal dan kesinambungan Bagi personil di Departemen Dalam penerapan dan melaksanakan budaya mutu Inilah pekerjaan di bidang produksi Selanjutnya Kita masuk pada produksi obat tradisional Jadi sudah dipersarakan Tadi kita sudah sebutkan Bahwa minimal ada satu apoteker Sehingga peran produksi apoteker adalah Dalam ruang lingkup produksi obat tradisional Meliputi Personalia, bangunan, peralatan, sanitasi, higien Pengelolaan, pengemasan, pengawasan mutu Inspeksi diri, dokumentasi Penanganan terhadap hasil pengamatan produk Dan peredaran Ini semua tertera dalam CPOTB Dari proses produksi obat tradisional Kita teruskan Obat tradisional adalah suatu proses Agar tetap tersedianya bahan baku obat Dan bahan kemas itu POM Bagian dari pengadaan Menurut keputusan POM Ada tiga Jenis dari obat tradisional Jamu Obat herbal terstandar Dan Vitoarmaka Tugas dan fungsi apoteker dalam produksi obat herbal Seperti dia bisa penanggung jawab Sekaligus kepala produksi Kepala bagian pengawasan mutu Dan kepala bagian Manajemen risiko mutu Nah ini bisa dijabat oleh satu orang tergantung dari besar industri dari obat tradisional itu sendiri Kita lihat selanjutnya Kepala bagian produksi Ini kerja dari kepala bagian produksi Meliputi Formulasi Kemudian sistem operasional produksi Manajemen sumber daya yang digunakan Memastikan validasi sistem yang digunakan telah dikerjakan Pelatihan awal yang berkesinambungan Selanjutnya Kepala bagian pengawasan mutu memiliki tugas Sistem operasional produksi menolak atau menerima bahan baku Memantau dan memelihara bangunan peralatan yang digunakan Memastikan validasi sistem yang digunakan telah bekerja Artinya dia menjamin mutu QA dan QC atau QM Quality management berjalan dengan baik di industri tersebut Kemudian bagian dari manajemen mutu Memantau sistem mutu telah berjalan Memantau pemenuhan syarat terhadap OT yang baik Meluluskan dan menolak produk atau produk luahan Produk setengah jadi dan produk jadi Dari hasil produksi Kita lanjut pada industri kosmik Tadi sudah disampaikan bahwa Dalam industri kosmetik Minimal dibutuhkan satu apotekter Jadi sesuai dengan peraturan yang disari Ada Undang-Undang 36, ada PP51 Di sini pekerjaannya adalah praktek kemerbesian meliputi tadi Kosmetik membutuhkan satu apotekter Jadi sesuai dengan perizinan kosmetik Di situ ada dua jenis industri kosmetik Ada golongan A dan golongan B Golongan A adalah Ijin produksi yang membuat semua bentuk sediaan kosmetik Golongan B Ijin produksi yang membuat bentuk jenis kosmetik tertentu Dengan menggunakan teknologi sederhana Jadi golongan A harus penanggung jawabnya apotekar Golongan B boleh tenaga teknis ke farmasial Nah di sini dijelaskan bahwa Golongan A memiliki apotekar sebagai penanggung jawab Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan ketentuan CPOTB Memiliki fasilitas laboratorium sesuai dengan kebutuhan GLP Sehingga diwajibkan menerapkan CPKB Cara pembuatan kosmetik yang baik Ijin produksi golongan B diperseratkan minimal tenaga teknis ke farmasian Sebagai penanggung jawab Memiliki fasilitas produksi sederhana Dan harus menerapkan higien dan dokumentasi CPKB Jadi mutu juga harus dikontrol Keterangan kelengkapan harus memenuhi perizinan proses produksi dan izin beda Kita lanjut Bagian produksi kosmetik Sesuai dengan undang-undang 8 Tentang perlindungan kosumen Dia menjamin mutu dan barang produksi ketentuan mengenai larangan barang yang diproduksi Kemudian Permenkes 1175 Tahun 2010 Tentang izin produksi telah boleh menggunakan bahan kosmetik yang dilarang Jadi tidak boleh menggunakan bahan kosmetik yang dilarang Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku Kemudian Permenkes 965 Tentang CPKB Bahwa ketentuan pengelolaan dan pengemasan Jadi semua harus memenuhi standar Kepala bagian produksi disini meriputi ruang lingkup tugasnya Adalah mengatur perencanaan dan mengendalikan produksi Memimpin dan mengarahkan bawahan dalam semua pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengemasan Meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi Menjalin jejaring kerja instansi dengan pemerintah yang terkait Mengevaluasi hasil kerja dari bagian produksi Dan perbaikan secara berkesinambungan dibuat melalui laporan bualanan Kita lanjut pada ruang lingkup tanggung jawab berikutnya Melaksanakan pembuatan produksi kosmetik Dengan syarat mutu yang telah ditetapkan Dari penimbangan pengelolaan pengemasan sampai pengiriman ke gudang produk jati Ketersediaan produk SOP Jadi prosedur operasional baku di bagian produksi Pemeriksaan catatan pengelolaan bed Catatan pengelolaan bed Serta menjamin semua tahapan sesuai dengan prosedur pengelolaan baku dan FOB atau SOP pengemasan Peralatan dan mesin produksi tetap didesain dan ukurannya sesuai dengan Digunakan dengan benar dan dijamin kebersihannya Kebersihan dari seluruh daerah produksi selalu dijamin Kemudian pengembangan dan pelatihan karyawan secara berkesinambungan Kita lihat CPKB Nah disini sudah terlihat CPKB Prosesnya dari tenaga kerja Bangunan, peralatan, sanitasi higien, pengelolaan pengemasan, pengawasan mutu, inspeksi diri, dokumentasi dan penanganan terhadap hasil pengamatan produksi dan peredara Nah itu semua dikompil dalam chip cara pembuatan kosmetik yang baik Yang dikeluarkan oleh Bepo Nah ini ada yang terbaru juga Kita lanjut Unit distribusi Nah kita masuk setelah diproduksi sediaan parmasi tersebut Kita masuk pada unit distribusi kita lihat tentang PP51 Bahwa setiap fasilitas distribusi dan penyaluran sediaan parmasi harus memiliki seorang apoteker sebagai penanggungan Jadi di PPF itu harus ada apoteker sebagai penanggung jawab Apoteker harus bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dapat dibantu oleh pendamping atau tenaga teknis keparmasian Pasal 15 menyatakan Yang dinyatakan dalam pekerjaan keparmasian di fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan parmasi Yang dimaksudkan dalam pasal 14 harus menenungi ketentuan cara distribusi yang baik Yang ditetapkan oleh menteri Pasal 16 ayat 1 mengatakan bahwa Dalam melakukan pekerjaan keparmasian apoteker sebagai mana dimaksud dalam pasal 14 Harus menetapkan SPU Standar prosedur operasional Standar prosedur operasional dibuat secara tertulis dan diperbaharui terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang parmasi Dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Adik-adik inilah yang dimuat dalam PP 5.1 Kita lanjut Pasal 17 dikatakan bahwa pekerjaan keparmasian yang terkait dengan proses distribusi dan penyaluran Pada fasilitas distribusi sediaan parmasi wasjib dicatat oleh tenaga keparmasian Tenaga keparmasian dalam melakukan pekerjaan di fasilitas distribusi dan penyaluran Sediaan parmasi harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang distribusi dan penyaluran Apa rangkumannya? Kita lihat apotekar harus memiliki tanggung jawab penuh dalam melakukan distribusi obat sehingga dituntut memiliki kemampuan manajerial dalam mendistribusikan sesuai dengan cara distribusi obat yang baik Apotekar mampu menyusun dan menerapkan standar operasional procedure dalam pendistribusian sediaan parmasi dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan Apotekar mampu melaksanakan dokumentasi yang baik sesuai dengan proses distribusi sediaan parmasi Sesuai dengan Q Quality Management dan Quality Insurance Kita lihat dalam PP 72 tahun 98 tentang pengamanan sediaan parmasi dan alat kesehatan Ini pasal-pasal yang mengatur Jadi Bapak tidak perlu bacakan, nanti adik-adik bisa lihat Kita lanjut saja pada rangkumannya Bahwa apotekar harus memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengatur mutu dan kualitas sediaan parmasi berupa obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetik, dan alkat sesuai dengan baku standar dan ketetapan menteri Apotekar menjadi penanggung jawab pada palisitas distribusi harus menetbuat SOP Apotekar mampu melaksanakan dokumentasi dan distribusi sebagai penanggung jawab Apotekar harus melaksanakan pekerjaan Proses distribusi sediaan parmasi harus memiliki sesuatu badan usaha yang dilandaskan hukum tetap memperhatikan kualitas mutu sediaan parmasi Ini kita lanjut pada ketentuan Permenkes 1191 tentang penyaluran alat kesehatan Di sini pasal 4 menyatakan bahwa alat kesehatan beredar harus memenuhi standar Dan standarnya adalah mutu, keamanan, dan manfaat Kemudian ayat 2, standar dan syarat mutu, keamanan, dan manfaat Harus memenuhi parmakopi Indonesia dan standar nasional Indonesia Perdoman penilaian alat kesehatan dan standar lainnya Jadi di sini ditetaskan harus memenuhi parmakopi Indonesia dan standar nasional Indonesia dari Alkesitusen diri Pasal 5 penyaluran harus memenuhi PAK, cabang PAK, dan tukuk Nah ini penyalurannya Jadi dari peraturan tersebut kita bisa rangkum Apa yang kita bisa rangkum? Apoteker mampu mengatur mutu keamanan dan keamanan alat kesehatan Sesuai dengan parmakopi Indonesia, standar nasional Indonesia, pedoman penilaian alat kesehatan, atau standar lainnya yang ditetapkan oleh Dirje Kita lihat paturan yang lain Tentang Nomor 30 2017 Apoteker di PBF cabang dan PBF utama harus bergugas sesuai dengan penyimpanan penyaluran sediaan parmasi yang bermutu Apoteker harus memastikan bahwa penyaluran sediaan parmasi yang dilakukan harus memenuhi surat pesanan yang diminta oleh apoteker penanggung jawab apotek yang mencantumkan nomor SIPA Artinya PBF hanya boleh melayani apotek yang memiliki SIPA Kalau tidak, masalah Apoteker di PBF cabang hanya dapat melakukan pengadaan dari PBF pusat untuk menjamin penyaluran hanya terbatas pada daerah provinsi Kecuali dengan surat tegas tugas dari PBF pusat Anda boleh lintas cabang Artinya disini ada sistem pengaturan batch dalam suatu areal produksi Tujuannya apabila dalam penanganan CPOB ada yang namanya produk recalling Sehingga kita bisa memanggil produk itu kembali apabila produk itu harus dinilai Kita lanjutkan Peran distribusi, peran apoteker dalam bidang distribusi sediaan parmasi Di bidang distribusi atau penyaluran sediaan parmasi apoteker sebagai penanggung jawab Apoteker bertanggung jawab menjaga kualitas keamanan obat Selama proses distribusi maupun penyimpanan dengan menerapkan cara distribusi obat yang baik Sehingga mutu obat tidak kurang setelah sampai di tangan konsumen Serta mampu melaksanakan promosi penyampaian informasi kepada tenaga profesional kesehatan Nah inilah peran apoteker yang bekerja di unit distribusi Kita masuk pada peran apoteker pada unit pelayanan Sesuai dengan PP51 unit pelayanan ada apotek, ada rumah sakit, ada puskesmas, ada klinik privat atau toko obat Nah kita lihat Nah disini Kita masuk pada pelayanan parmasian di rumah sakit Di rumah sakit peran apoteker berdasarkan standar Jadi permen kes tentang standar pekerjaan keparmasian ada dua pada umumnya Yaitu manajerial dan profesional Manajerial disini ada SDM, pengelolaan logistik, kemudian administrasi, kemudian keterlibatan pada komite terapi dan medis Nah di bawahnya ada sistem rumah sakit, ada berbagai tipe A, B, dan C Ada pekerjaan-pekerjaannya, ada kepala instalasi, ada rawat inap, rawat jalan, instalasi gudang, ruang ICU, koordinator pengelolaan perbekalan, dan koordinator produksi Pekerjaan profesionalnya meliputi Pengkajian dan pelayanan resep Penelurus suran riwayat penggunaan obat Rekonsiliasi obat Pelayanan informasi obat Konseling, visite Pemanfaatan terapi obat, PTO Pemantuan terapi obat Kemudian pemantuan efek samping obat, meso Evaluasi penggunaan obat, EPO Dispensing sediaan steril Pemantuan kadar obat dalam darah Jadi secara profesional apoteker dalam pelayanan farmasi klinik ada Ditugaskan yaitu 11 pekerjaan khususnya di rumah sakit Pelayanan di puskesmas sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan Tentang standar pekerjaan kefarmasian di puskesmas Kita bisa melihat bahwa Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan habis pakai Kedua, pelayanan klinik Ketiga, sumber daya kefarmasian Keempat, pengendalian mutu sediaan farmasi Secara menyeluruh Tupoksi apoteker di puskesmas ada dua Yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan bahan habis pakai Dan pelayanan farmasi klinik Inilah tupoksi utamanya apoteker di puskesmas Kita masuk pada apotek atau komunitas Jadi apotek perannya ada tiga Sebagai profesional Sebagai manajerial dan retailer Sebagai profesional, apoteker melakukan asuhan kefarmasian Dengan menerapkan good pharmaceutical practice Goalnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien Sebagai manajerial, apoteker bisa merencanakan Mengorganisasikan, mengkoordinasi, mengontrol SDM Goalnya adalah efektif dan efisien Sebagai retail, menjual komoditas obat dan alat kesehatan lainnya Goalnya adalah profit Nah ketiga, pekerjaan ini Menjadi tanggung jawab bagi seorang apoteker di apotek Tupoksi apoteker sebagai profesional Nah disini apoteker memiliki kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kefarmasian Yang bermutu efisien berdasarkan pharmaceutical care di apotek Apoteker sebagai profesional Bekerja melakukan pelayanan resep obat atas resep dokter Melakukan pelayanan swa medikasi obat tanpa resep Promosi dan edukasi Melakukan pelayanan residensial atau home care khususnya di bidang kearmasian Nah bagaimana dengan apoteker yang bekerja di dinas kesehatan Ada di Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten Kota Ada empat bidang pekerjaan Perizinan, pembinaan pengawasan, pelaporan, dan pengelolaan perbekalan kefarmasian Tergantung dari kewenangan di Provinsi dan di Kabupaten Kota Pengawasan juga seperti itu Seperti pengawasan pelaksanaan PP51 Itu umumnya dilakukan di Dinas Kabupaten Kota Nah pelaporan, kita bisa melaporkan pelaksanaan dari pelayanan kesehatan Terutama pada pelaporan dari obat narkotika dan psikotropika Dulu juga obat jenerik dilaporkan Nah khusus perbekalan kefarmasian di sini Dinkes punya sistem tugas khusus Terutama pada obat Baper stok Untuk pelayanan bencana Kemudian obat Kebutuhan puskesmas Untuk Kabupaten Kota Nah inilah pekerjaan-pekerjaan apoteker Yang bekerja di Dinas Kabupaten Kota Bagaimana dengan teman-teman apoteker Yang ingin bekerja di Badan Kota Di Badan POM kita bagi dua Di pusat di POM Di Balai Besar POM daerah Sesuai dengan struktur organisasinya Kita bisa lihat pekerjaan apoteker di Badan POM Terutama di sini pada pengawasan obat Jadi di pusat ada empat diputi Tadi sudah dilihat Diputi pertama adalah diputi pengawasan obat Narkotika, psikotropika, prekursor, dan sataditip Sesuai dengan peraturan POM 26 2017 Tentang kata kerja organisasi Di sini adalah pekerjaan dari BEPO Di diputi tersebut Pada bidang pengawasan sebelumnya Sebelum beredar Dan pengawasan setelah beredar Meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan produksi, distribusi, bahan baku, narkotika, psikotropika, prekursor, dan sataditip Ini adalah diputi dari pengawasan bidang ini Di pekerjaan yang lainnya adalah standarisasi obat Narkotika, psikotropika, dan sataditip Dia buat regulasi Pekerjaan pengawasan Khususnya di bidang narkotika, psikotropika Kemudian pengawasan pelayanan narkotika, psikotropika Pengawasan mutu ekspor, impor narkotika, psikotropika, dan sataditip, prekursor Bagaimana diputi dengan pengawasan obat tradisional, suplemen, kesehatan, dan kosmetik Ini pekerjaannya sesuai dengan pasal tersebut Jadi penyusun, melaksanakan kebijaksan, dan seterusnya Pada bidang pengawasan Juga sama Dia melakukan pengawasan sebelum beredar Standarisasi, registrasi, dan pada pos market Nah, khusus pada bidang obat tradisional Nah, pengawasan bidang obat tradisional lainnya Juga diatur pekerjaannya Seperti standarisasi obat tradisional dan suplemen Standarisasi obat tradisional, suplemen, kesehatan, direkurat, direkuratnya Diatur sesuai dengan kerangka struktur kerja dari Pengawasan bahan pangan Nah, di sini memiliki bidang diputi khusus Khususnya pada pangan olahak Sesuai dengan pasal yang ditetapkan Nanti adik-adik bisa lihat Pengawasan juga dilakukan pada pre-market dan post-market Pada pendataran dan post-market Nah, kemudian produk olahan Dikerjakan oleh berbagai macam direkurat Kemudian penindakan Ada diputi penindakan di sini Yang meliputi penyusunan kebijakan Pelaksanaan kebijakan Menyusun norma standar dari pesudur Nah, di sinilah kerja dari parmasi forensik Yang banyak melakukan penindakan khusus pada penyimpangan-penyimpangan dari pekerjaan kefarmasi Jadi penindakan meliputi penjagaan Jadi penindakan meliputi penjagaan tangkal Nah, kita teruskan Terima kasih adik-adik Telah menyimak video ini Sehingga kita bisa lihat peran apoteker Bagaimana? Siapa itu apoteker? Apa tugas dan fungsinya? Sesuai dengan amanah negara Apa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang apoteker Dalam menjalankan tugas dan kompetensinya Adik-adik bisa pelajari dan simak lebih dalam Dari video ini Terima kasih Atas waktunya untuk menyimak Jangan lupa subscribe Like Sebarkan pada teman-teman Yang belajar Sehingga menjadikan pembelajaran Dari video ini Sampai jumpa adik-adik parmasi di seluruh Indonesia Dalam pembelajaran Raturan Perundang-Undangan Keparmasian Khususnya tentang apoteker Dan tugas fungsi pokok apoteker Sampai jumpa